Kemarin di Kamis 15 Desember, kripto sekarang sudah tidak lagi haram karena sudah ada regulasi yang memayungnya di negara kita di Indonesia. Pemerintah NDPR bilang alasan dari adanya regulasi ini adalah karena sektor keuangan Indonesia menghadapi tantangan dari munculnya instrumen keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi seperti kripto ini. Nah ketentuan aturan transaksi kripto ini semuanya diatur di dalam bab 16 ya tentang inovasi teknologi sektor keuangan atau ITSK dan pengaturan serta pengawasan aset kripto via OJK nantinya akan dibawah kepala eksekutif pengawas ITSK aset keuangan digital dan aset kripto. Ini sejalan dengan adanya rencana dua penambahan susunan Dewan Komisioner di OJK sendiri. Nah lingkup aturannya nanti ke depannya untuk kripto ini mencakup apa saja? Pertama adalah mengenai sistem pembayaran, penghimpunan modal, selanjutnya adalah pengelolaan investasi aset kripto, pengelolaan risiko aset kripto, penyaluran dana, dan aktivitas terkait aset keuangan digital kripto. Semuanya ini dipayungi di bawah RUU PPSK bab 16 tentang ITSK. Nah selanjutnya kita tentunya kan pasti penasaran nih sebesar apa sih transaksi dan cuannya kripto yang sampai membuat kaget-kaget otoritas dan regulator sistem keuangan di Indonesia. Jawabannya luar biasa besar dan gak hanya itu luar biasa cepat juga pertumbuhannya. Bahkan Menko Sri Mulyani sampai berkata bahwa fenomena ini disebut kripto boom. Jumlahnya yang tadi hanya ratusan miliar jadi triliunan tiba-tiba. Tiba-tiba bas dalam semalam dan itu adalah masalah tata kelola. Jadi semakin jelas ya kenapa pemerintah bersikukuh banget nih agar kripto harus diregulasi. Karena memang volatilitasnya sangat tinggi dari kripto sendiri dan menunjukkan perlunya kecukupan kerangka pengaturan dan pengawasan yang memadai untuk melindungi investor dan konsumen. Gak mau kan ya tiba-tiba kita bangkrut karena investasi high risk ini. Maka dari itu pemerintah langsung gerak cepat untuk membuat kerangka regulasi perlindungan investor kripto di Indonesia. Dan saya juga akan menjabarkan sedikit nih beberapa fakta menarik tentang kripto di Indonesia. Pertama ini adalah menurut data yang saya ambil dari Mbak Pepti Kementerian Peragangan. Growth kripto itu jauh lebih cepat dibandingkan growth investor di pasar modal Indonesia. Bahkan saat ini pengguna kripto, investor kripto sudah ada 15,1 juta orang. Dibandingkan dengan investor pasar modal yang sudah berpuluh-puluh tahun masih di data 9,1 juta orang. Ini data Juni 2022. Selanjutnya adalah transaksi saham di Indonesia yang sudah berpuluh-puluh tahun juga ya pasar saham di Indonesia. Ini mencapai 3.300an triliun. Tapi kripto ini yang baru marak 3 tahun terakhir ini sudah mencapai Rp854,9 triliun sendiri. Ini bahkan ya sudah hampir 25% mencapai transaksi saham di Indonesia. Selanjutnya adalah perlimaan negara dari pajak kripto sendiri dari Juni sampai Oktober 2022 itu bahkan mencapai Rp191,11 miliar.